Ya, modul kelima ini bicara tentang teori juplikan ya Suaranya masih kecil ya, enggak dengar Halo, suaranya enggak jelas ya Oh iya, kayaknya jelas ya, cuman mungkin ada yang enggak jelas Nanti lihat di Youtube aja kalau enggak jelas Sambil dikira-kira apa saja sekarang maksudnya Untuk pertanyaan yang ujian kemarin nanti saja Kalau waktunya cukup, saya jelaskan Kalau enggak cukup, ya langsung saya tulis jawabannya Dan saya kirim ke masing-masing akun di Google Drive Ya, karena modul di buku ini kan ada 9 Jadi modul ini ada 9 Kemudian Kayaknya kalau satu Apa namanya, satu pertemuan, satu modul kurang Jadi mungkin nanti ada yang satu pertemuan Dua modul yang saya bahas Jadi mungkin cepat-cepatan ya Di modul 5 Ya, modul 5 Ini kita bicara tentang teori juplikan Ya, atau sampling Maksudnya apa ini sampling? Kalau sampling, ya kalau bahasa Inggris kan ada ingnya Berarti ini kata kerja ya, berarti apa? Mengambil sampel Ya, atau mencuplik sesuatu dari Mencuplik Apa ya Mengambil beberapa bagian dari populasi Itu Artinya seperti itu Nah Jika ada suatu populasi Yang berdistribusi normal Jadi populasinya ini Distribusi normal Masih ingat ya Populasi apa yang distribusi normal? Jika Gambarnya itu Ya, gambar Distribusi frekuensinya itu Membentuk suatu lonceng Ya Nah, distribusi normal Itu tengah-tengahnya adalah rata-ratanya Mu-nya Jadi ini Ada populasi Probabilitas X Dengan Mu Mu-nya di mana? Ya, di sini Ini adalah Mu-nya di tengah Kemudian ada Apa ini? Ada Masih ingat ya? Ini apa ini? Ada standar Deviasi ya Kalau Dikwadratkan Varian Tapi kalau cuman Satu saja Ini adalah Standar deviasi Nah Di Distribusi normal Sambil mengingat Minggu yang kemarin Ya Bentuk suatu lonceng ini Kalau Misalnya Min-nya itu di tengah Atau Min-nya itu 0 Maka di Dan Dan juga ada Apa ini? Tadi Standar deviasinya adalah Sama dengan 1 Maka dia adalah Distribusi Normal Baku Ya Di mana Distribusi normal baku Ini bisa Kita cari Dengan pendekatan Tabel Z Ya Di mana Tabel Z Itu adalah Apa? Distribusi normal baku Dengan Luasan separuhnya saja Di sisi positifnya saja Ya Kita kembali ke sini Kalau misalnya ini ada Distribusi normal Ya Ada distribusi normal Yang ini Bukan yang putus-putus ya Yang hitam ini Yang sekarang saya tebali dengan warna merah Diambil sampelnya Ya Jadi Tau kan Jadi misalnya ini ada Bug gitu ya Bug Anggap saja Di dalamnya ini ada Permen Nah Di mana permennya ini Macem-macem Ada coklat Ada Apa yang Permen merah Nah Ini Permennya ini Populasinya adalah Berdistribusi normal Kalau saya ambil sebagian Anggap saja Ini populasinya adalah Seribu Ya Kalau saya ambil sebagian Anggap saja seratus Maka Sampelnya ini Juga berdistribusi normal Ya Langsung saja maksudnya Sampel normal Yaitu Sampel yang berdistribusi Normal Ya Diambil Diambil cuplikan Dengan rata-rata X bar Jadi masih ingat ya Kalau yang disini Populasi Rata-ratanya Dilambangkan dengan Mu Tapi kalau Sampel Rata-ratanya Diambil Di Lambangkan dengan X bar Ya Atau Y bar Atau Z bar Tergantung dari Pendefinisian awal Tapi umumnya adalah X bar Ya Yang berfluktuasi Berfluktuasi Di AX Ya E ini Apa namanya Ekspektasi Nah Dimana AX Itu sama dengan Mu Jadi Baik Itu Apa namanya Ini Rata-ratanya Rata-ratanya Atau Mu Itu Hampir Sama ya Dan Atau Bahkan Mendekati sama Yang berfluktuasi Di AX Dengan Simpangan Baku Nah Ini Simpangan Bakunya Kalau yang disini Ini adalah Standar Deviasinya Atau Simpangan Bakunya Tapi Kalau yang disampel Simpangan Bakunya Lambangnya Adalah Apa Nah Ini Simpangan Baku Ditambah X Ya Dimana X ini Adalah Per N N Ini Apa Jumlah Sample Yang Diambil Ya N Ini Adalah Jumlah Sample Jelas ya Halo Suara saya Masih Tidak Kedengaran Apa Cuman Mbak Zeweriah Saja Ini Yang lainnya Jelas ya Ya Kalau Mbak Zeweriah Saja Berarti Ya Harus Dilihat Ini Dicek Atau Sinyalnya Yang Gak Jelas Mungkin Sinyalnya Karena Malam Minggu Mungkin Banyak Yang Maka Sky B Jadi Agak Lambat Ya Ini Contoh Paling Gampang Kita Contoh Setelah Tadi Ada Populasi Ini Ingat Ingat Ya Rata Ratanya Di Mu Ini Populasi Populasi Ini Sample Ini Rata-ratanya Adalah X bar Standar Deviasinya Adalah Ya Kalau Ini Standar Deviasinya Ditampai X Dimana Standar Deviasinya Adalah Jangan lupa Ya Ini Adalah Sama Dengan Standar Deviasi Populasi Dibagi Dengan N N Ini Adalah Jumlah Dari Sample Jumlah Sample Para Pekerja Di Sebuah Industri Memiliki Rata-rata Upah Rp280.000 Per Bulan Rp280.000 Per Bulan Rupiah Bukan Nt Dengan Simpangan Baku Sebesar Rp40.000 Berarti Ini Apa Ini Lambang Ini Rata-rata Rata-rata Apa Populasi Berarti Ini Adalah Mu Mu Bukan Pi Mu Dengan Simpangan Baku Rp40.000 Ya Seorang Mahasiswa Dari Suatu Universitas Menghitung Menghitung Rata-rata Upah 25 Pekerja Berarti Ini Apa Diambil Jadi Dari Industri Tadi Diambil Beberapa Pekerja Sebagai Sample Dengan Jumlah 25 N Sama Dengan 25 Yang Diambil Secara Acak Berapakah Nilai Rata-rata Dan Simpangan Baku Dari Cuplikan Acak Tersebut Nilai Rata-rata Dan Simpangan Baku Dari Cuplikan Berarti Di Sample Nilai Rata-ratanya Apa X Kemudian Simpangan Bakunya Apa Ini Apa Rumus Ada Yang Tahu Berapa Nilai X Bar Lalu Ada Yang Tahu Bagaimana Cara Nyari X Bar Halo Kok Tidur Ini Masih Ingat Ya Cara Nyarinya Gimana Ini Tadi Ada Populasi Diambil Sample Dia Berfluktuasi Apa Sama Di Sekitar Rata-ratanya Itu Sendiri Nah Berarti Apa Baik Mu It Sama Dengan X Bar Berarti X Bar Berarti Adalah Ya Berapa Rata-ratanya Sample Rata-ratus 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 Dan simpangan Baku Dari Cuplikan Acak Tersebut Nah Ini Gampang Berarti Apa Mu X Sama Dengan Dibagi Dengan Akar N Simpangan Bakunya Populasi Itu Adalah Simpangan Baku Dengan Simpangan Baku 40.000 Berarti Ini 40.000 Dibagi Dengan Akar N Akar 25 Berarti 40 Dibagi 5 Sama Dengan 8 8 Apa Ini 8 1000 Ya 8000 Jangan lupa Jadi Ini Kan 1000 Ya 1000 Nanti 8 Saja Sala Nah Kemudian Ada Central Limit Teori Kalau Yang Tadi Suatu Populasi Yang Berdistribusi Normal Maka Cuplikannya Atau Samplingnya Kalau Diambil Secara Acak Adalah Berdistribusi Normal Kalau Central Limit Teori Adalah Suatu Populasi Rata-Rata Yang Cuplikannya Selalu Berubah Ke Bentuk Distribusi Normal Ya Jadi Populasinya Enggak Mesti Dengan Normal Tapi Cuplikannya Itu Didekati Dengan Distribusi Normal Dengan Semakin Banyaknya Anggota Cuplikan Dengan Rata-Rata Jadi Hampir Sama Ini Mu Ya Dengan Simpangan Baku Ini Rata-Rata Maksudnya X bar Sama Dengan Mu Dan Simpangan Baku Nah Ini Sama Ya Simpangan Baku Disampel Jadi Sigma X Sama Dengan Sigma Per Akar N Ya Kar N Contoh Nah Dari Nilai Ujian Statistik Yang Sangat Besar Berarti Pokoknya Ada Yang Besar Macam Macam Itu Adalah Populasi Di Hitung Rata-ratanya Adalah 72 Berarti Ini Adalah Mu Dan Simpangan Bakunya Ini Adalah Sigma 9 Pertanyaan Yang Pertama A Berapa Probabilitas Ya Berapa Probabilitas Bila Diambil Sebuah Cuplikan Acak Sebesar 10 Pelajar Berarti Ini Adalah N Akan Memperoleh Rata-rata Lebih Besar Dengan 80 Berarti Apa Ini 80 Ini Apa Berarti Ini Apa 80 Berarti X Xbar Ya Itu yang Gak Bisa Tolong Dikasih Linknya Jadi Mungkin Linknya Gak Tau Kok Kenapa Gak Bisa Dicoba Aja Saya Gak Bisa Ngasih Soalnya Lagi Nguruk Nguruk Ini Malah Gak Bisa Nanti Jadi Tolong Untuk Yang Lainnya Untuk Yang Siapa Ini Mbak Mbak Ari Sambak Indri Dikasih Linknya Dulu Kalau Gak Salah Di Apa Namanya Di Facebook Atas Ada Ya Berapa Besar Probabilitas Bahwa Seorang Pelajar Berapa Besar Probabilitas Bila Aja Sebelah